Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Jakmotivator dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bisnis bunga atau tanaman hias yang marak di masyarakat saat ini bisnis ini sangat menjanjikan karena dari beberapa penyakuan para pedagang bisnis atau tanaman hias tanaman ini pada waktu pandemi kemarin justru customernya mengalami peningkatan sehingga omset dan juga keuntungan mereka otomatis mengalami peningkatan begitu maraknya bisnis tanaman hias atau bunga hias ini sehingga di berbagai kota hampir dipastikan ada stand atau kompleks khusus untuk mereka yang berbisnis atau berusaha di bidang tanaman hias ini termasuk satu diantaranya yang ada di Mojokerto kota kompleks bisnis tanaman hias ini atau jual beli pasar tanaman hias ini berada di sisi selatan sungai berantas tepatnya di ujung jalan berawijaya di kompleks pasar bunga atau tanaman hias di Mojokerto ini beragam bunga dijual disini atau tersedia disini mereka biasanya atau para customer datang di hari Sabtu dan juga di hari Minggu jumlah mereka lebih meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya dan mereka bisa memilih apapun tanaman hias yang ada di sini mulai dari yang harga belasan ribu rupiah sampai yang berharga ratusan ribu rupiah tidak saja tanaman hias tetapi juga beragam kebutuhan untuk tanaman hias termasuk diantaranya pot bunga yang bisa saja terbuat dari plastik dan juga ada yang terbuat dari bahan organik kayu misalkan kemudian juga ada tubuh organik lainnya juga dijual disini beberapa pedagang mengakui mereka berbisnis ini ini mulai dari nol hanya bermodal beberapa ratus ribu rupiah saja kemudian setiap waktu mengalami peningkatan omset penjualan dan akhirnya mereka rata-rata bisa menjual sampai seribu pot bunga dalam satu bulannya bahkan lebih di masa pandemi memang para pengunjung atau para customer mengalami peningkatan hal ini mungkin dikarenakan banyak masyarakat yang berada di rumah dan ingin memanfaatkan waktunya lebih maksimal lagi untuk merawat tanaman hias sebagai hobi dibandingkan mereka hanya diam saja di rumah ketika mereka mengalami PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat bersekala kecil para berdagang mengakui mereka mendapatkan sumber bahan baku tanaman hias ini dari dua cara diantaranya ada dengan bercocok tanam sendiri dan juga ada yang mendapatkannya dengan dari supplier bisnis tanaman atau bunga hias ini juga kesuksesannya ditentukan bagaimana cara mengelola keuangan yang dimiliki jadi keuangan harus dilakukan dengan cara yang rapi dan terpisah antara pembukuan keuangan bisnis tanaman bunga hias dengan pembukuan atau keuangan secara pribadi karena kalau dicampur maka akan menjadikan kondisi yang mengbingungkan perkembangannya kalau normal tidak ada pandemi ya itu sekitar mungkin seribuan seribuan pot satu bulan gitu seribu sampai dua ribu gitu nah pas pandemi itu kita sampai empat ribu lebih tanpa kita mengadakan penjualan untuk pengiriman ekspedisi jadi hanya orang-orang yang datang terus sama teman-teman bagaimanapun juga bisnis tanaman hias ini memang layak menjadi satu peluang menjalankan bisnis di masa pandemi ini tetapi ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebelum melaksanakan bisnis tanaman hias ini diantaranya adalah kemauan yang kuat untuk melakukan bisnis ini kemudian mempelajari segala macam bentuk dan juga tanaman bunga khususnya bunga hias yang dikemari oleh masyarakat bagaimana tips yang harus anda lakukan untuk menjalankan bisnis ini simak tips yang berikut ini Hai kalau ingin buka usaha itu ada tiga tiga hal yang harus diutamakan pertama itu harus memberanikan diri memberanikan diri seperti apa itu memberanikan diri untuk tidak malu memberanikan diri untuk tidak konsumtif dengan barang-barang yang enggak perlu terus memberanikan diri untuk tidak malas itu satu poin itu memperkaya diri memperkaya diri dengan apa memperkaya diri dengan ilmu produk jadi jangan sampai kita jual produk tapi enggak tahu dari mana bagaimana caranya apa fungsinya seperti itu memperkaya diri dengan produk kemudian memperkaya diri dengan kemampuan marketing nah kemampuan marketing ini dan kemampuan ilmu ini harus di upgrade terus-menerus gitu karena produk bersaing terus-menerus berkembang orang-orang berkembang kalau kita nggak berkembang kita ketinggalan sebagus-bagusnya produk kita kalau kita nggak bisa memasarkan nggak bisa laku sejago-jagonya kita memasarkan produk kita nggak bagus orang akan kecewa dan nggak kembali lagi kemudian kekuatan yang poin ketiga kekuatan apa kekuatan untuk bersedekah kekuatan untuk taat sama agama gitu karena menurut aku apapun yang kita lakukan itu dasarnya harus agama dulu jadi kalau kita kita jualan tidak punya dasar agama kita akan curang ya kan kita akan bohong gitu jadi ya dasarnya harus agama dulu tiga poin itu keberanian kekayaan sama kekuatan itu kuncinya gitu deh selamat menikmati selamat menikmati